Hai sahabat selira tipis semuanya ini ada informasi longsor dari Ciamis kejadiannya hari kemarin ya tanggal 1 April 2023 selengkapnya akan saya bacakan ini adalah kiriman foto dan video juga laporan dan teksnya ini kiriman dari babinsa yang ada di sana ke salira TV jadi kita akan membacakan full aslinya untuk laporan babinsa mungkin di layar tulisannya tidak terlihat ya di kanakan kecil jadi saya akan membantu membacakannya untuk sahabat semua izin melaporkan pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 jam 14.30 waktu Indonesia Barat telah terjadi hujan deras dan ekstrim yang mengakibatkan beberapa bagian wilayah terjadi longsor terutama tebing dan rumah yang berada di atas dan samping tebing akibat hujan tersebut telah terjadi longsor bagian pondasi pagar rumah dan tebing yang menutupi saluran air rumah yang mengalami longsor fondasi dan pagar adalah milik dari Bapak Hidayat dan Ibu Novi Siti Nurwanti pekerjaannya Wiraswasta alamatnya di RT5 RW4 Dusun Ununen Desa Banjar Angsana Kecematan Penumbangan Ciamis Pada kesempatan pertama tanggal 1 April 2023 babinsa menerima laporan dari kadus Ununen Bapak Gudun Gunawan Babinsa Pelda Ely Kusliana berkoordinasi dengan Babinkam Tibmas Aibtu Yayamulyadi dan kades Banjar Angsana Bapak Momon Syahman Yadi Mendatangi lokasi TKP Longsor Alhamdulillah dalam peristiwa ini Dalam peristiwa tersebut ya Tidak ada korban jiwa Kerugian materi diperkirakan 6 juta rupiah Babinsa juga berkoordinasi Melaksanakan pembersihan material Yang dilaksanakan pada hari ini Hari Minggu ya Hari Minggu tanggal 2 April 2023 Bergotong royong bersama masyarakat Aparat TESA, Babinsa dan Babinkam Tipmas Harapan dan pesan dari Kades Banjar Angsana Bapak Momon Kepada seluruh masyarakat untuk lebih waspada Dengan cuaca hujan ekstrim Serta Mari tingkatkan kepedulian sesama dengan budaya gotong royong Ya itu adalah pesan dari Kades Banjar Angsana Bapak Momon Selamat kegiatan berjalan aman tertib dan lancar Nah itu ya Itu adalah teksnya Kemudian ada beberapa video dan foto Saya akan coba tampilkan Ini video Tapi tidak ada suara Ya Ya ini adalah videonya Tapi tidak ada suara Ya Kemudian masih ada lagi video lain Nah Jadi ada dua video nih Ini video pertama Nah kita akan cek video kedua ya Untuk video keduanya Untuk video keduanya Oh yang ini ya Video keduanya ini nih Tapi ini kebalik ya Gambarnya kebalik Kita akan coba puter Ini karena posisinya kebalik ya Ini juga sama Ya Tidak ada suara Jadi ini memperlihatkan ketika Botong royongnya ya Terlihat Itu memang kejadiannya di dekat Saluran air ya Terlihat juga ada warga yang turun Ke saluran air dan mengeruk Material longsor yang ada di saluran air Ini tidak ada suara Dari sananya ya Hanya video saja Nah itu adalah dua Video Kemudian ada Lagi Video Oh udah ya Dua video Nah itu adalah jalan yang longsornya Kemudian ada beberapa foto Ini terbalik ya Kita balikin lagi ya Oke Jadi posisinya ini yang longsor Terlihat warga sedang gotong royong Masih ada lagi Foto Nah ini sedang gotong royong Ya Ada babinkam timmas juga Ikut serta Ada pelda L Oh ini ya Jadi telas rumah ya Ikut Gegrus longsor ya 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 Tebing ya Ya Demikian Sahabat Salira TV semuanya Ini informasi update Dari Babinsa Felda Eli Ya Komandan Eli ini Ya Lumayan sering Ya Memberikan Update informasi Kiriman-kiriman Kegiatan Nya Ke Salira TV Terima kasih Semoga informasi ini bermanfaat